Jangan lupa di like, komen, like, komen, share, dan subscribe channel Farhiza, Adam, and Mustafa, yeay! Jangan lupa di like, komen, like, komen, share, dan subscribe channel Farhiza, Adam, and Mustafa, yeay! Jangan lupa di like, komen, like, komen, share, dan subscribe channel Farhiza, Adam, and Mustafa, yeay! Jangan lupa di like, komen, like, komen, share, dan subscribe channel Farhiza, Adam, and Mustafa, yeay! Jangan lupa di like, komen, like, komen, share, dan subscribe channel Farhiza, Adam, and Mustafa, yeay! Jangan lupa nikmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua Kita bisa melaksanakan sholat terakhir berjamanan Bernafas, makan minum patut disyukuri, Alhamdulillah Allah berfirman apabila kamu bersyukur kepadaku, maka saya akan tambah Seperti contoh, ketika kita diberi uang, Alhamdulillah, maka orang akan tambah Apalagi diberi istri Harus bersyukur Itu janji Allah ketika kita bersyukur Tetapi, kalau kita tidak bersyukur Maka akan mendapatkan susah Allah Alhamdulillah Kedua kalinya, sholawat Serta salam, semoga sangat teriasa Terjuruhkan kepada jujur kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita mendapatkan syarpaan beliau keladiyahum al-qiyamah Alhamdulillah Disini siapa yang cinta Nabi Muhammad? Saya Alhamdulillah Buktinya apa yang cinta Nabi Muhammad? Bukti Ketika kita cinta Nabi Muhammad Yaitu ya bersyukur Melakukan perintah dan menjauhi barangannya Ya, di bulan puasa ini Ya, diperbanyak ibadahnya Itu sebagai bukti ketika kita cinta Nabi Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Saya disini akan Saya akan beruntung Yang bertema Akhlak kepada guru Masya Allah Teman-teman yang saya cintai Kisah yang melahir sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Dan para sahabatnya mengenai bagaimana sahabatnya ada kepada guru Banyak diceritakan sebagai suri tauladan Salah satunya mengenai sahabat Nabi Muhammad Yang sedang duduk Yang sedang duduk di sebuah tempat menutup ilmu dengan Nabi Dalam keadaan mendengarkan sang guru Tidak ada satupun orang yang Di tempat Orang yang di tempat tersebut yang saling berbicara dan bercanda Semuanya menjelaskan Semuanya mendengarkan penjelasan Dengan sungguh-sungguh Hal tersebut diibaratkan Seperti Tenangnya orang yang Kepalanya tenang digami Oleh seorang guru Ia Ia menjadi tenang Dan hikmat dengan maksud Agar burung tersebut tidak terbang Zaman Mak Di tempat Terima kasih ayo nanti Diajarkan Rasulullah adalah Memberi salam terlebih dahulu Menurutkan tanya Salaman atau salam ala guru Dengan menggunakan salam terlebih dahulu Sebelum guru yang melakukannya kepada murid Tersebut merupakan bentuk perilaku yang dilakukan murid kepada guru-gurunya Jadi Ya Seperti contoh Pengurus Anak-anaknya Langsung disalami Anak-anaknya disalami Anak-anak yang minyak lama Agar menampak Taruhkan Assalamualaikum Assalamualaikum Yang kedua Mendoakan kebaikan untuk Rasulullah Assalamualaikum 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 Apabila ada yang berbuat baik kepadamu Maka balasan dengan balasan yang setipal Apabila kamu tidak bisa membalasnya Maka doakanlah Dia hingga Kau memandang telah menipu untuk membalas dengan balasan yang setipal Mendoakan kebaikan guru Guru itu selalu mendoakan muridnya Pasti guru selalu mendoakan muridnya akan murid-muridnya bisa sukses Tapi Sebagai Sang murid Juga harus Mendoakan Gurunya Agar ilmu kita berkah Barokah Allahumma salli alaih sayyidina muhammad Allahumma salli alaih sayyidina muhammad Alim alaih sayyidina muhammad Alim alaih sayyidina muhammad Alim alaih sayyidina muhammad Terluk Vi & Cerah 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 Terutuh 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 contoh nih contoh nih mas mas amin amin aman aman aku juga pinter tangki pinterin berlalu di noram di sekolah Masya Allah tadi kesimpulannya kalau mencari ilmu tidak hanya cari setengah tahun tetapi kita harus satu kepada orang yang memiliki ilmu yaitu guru ya guru mungkin kalau anda salah ya ojoti rasati ojoti buli cuma awalnya buli ilmu itu tapi ilmunya wajora berkah dua nyilmu yu dua nyiman masya Allah masalah bunda dan lanteng jadi kata kebun oke oke lanteng 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 kan ya bersyukur kita bisa biar ditambah sama bersyukur bisa bisa-bisanya ilmu itu lebih baik dari harta ilmu dibelanjakan semakin banyak tetapi kalau harta dibelanjakan akan habis kalau kita punya ilmu harta akan mencari kita tetapi kita udah tidak punya ilmu mau dapat harga dari mana paling duit-duit sekian dari saya selamat menikmati selamat menikmati